Setelah selesai di kepolisian ini, saya benar-benar akan menikmati sisa-sisa hidup masa tua ini. Jadi tidak akan lagi turun ke dunia pemerintahan maupun dunia-dunia politik lainnya. Tongkat estafet jabatan Kapolri telah dipegang oleh beberapa petinggi Kops Bayangkara. Salah satunya adalah Jenderal Sutarman. Sepak terjang Jenderal Pensiunan Polisi ini memang sudah tak perlu diragukan lagi. Ia merupakan Kepala Kepolisian Republik Indonesia periode 2013-2015. Tapi setelah pensiun, namanya sudah jarang lagi terdengar. Lantas seperti apa nasib terkini dari Jenderal Sutarman? Mari kita bongkar. Sukoharjo, Jawa Tengah, 10 Oktober 1957, lahir seorang anak yang bernama Sutarman. Pemuda berdarah Jawa ini menghabiskan masa mudanya di kota kuliner Surakarta. Terlahir dari keluarga petani sederhana, membuat Sutarman menjadi mandiri. Sejak duduk di bangku sekolah menengah pertama, ia kerap kali membantu orang tuanya berjualan bambu, bekerja di sawah hingga mengembalak kerbau. Setelah lulus STM, Sutarman berangkat ke Semarang untuk ditempa di Akabri. Ia pun lulus pada tahun 1981. Di awal karir kepolisiannya, Sutarman banyak melakukan pengabdian di bidang lalu lintas. Mulai dari sebagai perwira operasi lalu lintas Kores 841 Bandung pada tahun 1981-1982. Setahun kemudian, Sutarman terangkat menjadi Kasat Lantas Polres Sumedang, lalu menjadi Komandan Kompi Taruna Akademi Polisi tahun 1986. Setelah beberapa kali menjabat di wilayah Jabar, kemudian Sutarman menjabat Kasubah Krenset Dit Pers Polda Metro Jaya tahun 1988. Setelah itu, karir Sutarman melejit menjadi Kapolsek Metro Kebonceruk, Jakarta Barat pada tahun 1989 dan Kapolsek Metro Penjaringan Jakarta Utara tahun 1991. Setelah beberapa tahun, Sutarman dipindahkan ke pusat ibu kota dengan jabatan Kepala Bagian Pembinaan Ketertiban Masyarakat Dit Bin Mas Polda Metro Jaya pada tahun 1995. Saat Indonesia melakukan invasi ke Timur-Timur, Sutarman turut terlibat saat itu yang menjabat sebagai Kepala Pusat Pengendalian Operasi Polisi Wilayah Timur-Timur. Pada tahun 1996, di tahun yang sama, ia juga dipercaya untuk menjabat sebagai Kapolres Lombok Timur. Kemudian pada tahun 1999, Sutarman diamanahkan untuk menjabat sebagai Kapolres Bekasi. Selain itu, pada tahun 2000, Sutarman pernah menjadi orang terdekat Gusdur dengan jabatan sebagai Ajudan Presiden keempat Indonesia. Setelah itu, pada tahun 2001, Sutarman juga sempat menjabat sebagai Kapolres Palembang. Setahun kemudian, ia dipercaya menduduki posisi Direktur Raskrim Polda Jawa Timur pada tahun 2003. Lalu pada akhir 2004, Sutarman ditugaskan sebagai Kapolwiltaba Surabaya dan karirnya pun semakin mentereng setelah ia berturut-turut menjabat sebagai Kapolda Kepulauan Rio pada tahun 2005. Lalu menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat pada masa jabatan 23 Juni 2010 hingga 4 Oktober 2010. Serta sukses mengisi jabatan strategi sebagai Kapolda Metro Jaya pada tahun 2010. Sejak 6 Juli 2011, Sutarman berkantor di Markas Besar Kops Bayangkara setelah diangkat sebagai orang nomor satu di Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim. Karir cemerlang dan prestasinya membuat Sutarman berhasil menjadi calon tunggal Kapolri untuk menggantikan Jenderal Timur Pradopo. Sutarman diajukan sebagai calon tunggal Kapolri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada DPR. Hingga pada akhirnya, Jenderal Sutarman dilantik menjadi Kapolri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta 25 Oktober 2013. Selama kepemimpinannya, Jenderal Sutarman banyak memberikan gebrakan. Salah satunya dengan melakukan bersih-bersih ke dalam instansi kepolisian dari perilaku korupsi. Namun pada awal 2015, kabar mengejutkan justru datang dari Kops Bayangkara. Presiden Jokowi Dodo secara mendadak memutuskan memperhentikan Jenderal Sutarman dari jabatannya sebagai Kapolri. Padahal, masa pensiun Jenderal Bintang 4 itu baru pada bulan Oktober 2015. Kemudian Jokowi mengangkat Waka Polri Komjen Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas. Hal ini merupakan sejarah baru buat Polri. Untuk pertama kalinya, ada jabatan pelaksana tugas dalam tubuh Kops Bayangkara. Isu yang berkembang, pencopotan Jenderal Sutarman merupakan operasi pembersihan orang-orang mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari Kops Polri. Hal ini lantas, ramai menue polemik dan buru-buru dibantah oleh Kubu Jokowi. Di tengah polemik pencopotan dirinya, Jenderal Sutarman justru bersikap santai. Dia mengaku ikhlas dicopot dari posisinya, Jenderal Sutarman menegaskan dirinya tetap loyal kepada Presiden. Jenderal Sutarman bahkan menolak dua posisi baru yang ditawarkan oleh Presiden Jokowi. Mantan kabar es krim itu ditawari menjadi duta besar dan sebuah posisi strategis di BUMN. Jadi tidak akan lagi turun ke dunia pemerintahan maupun dunia-dunia politik lainnya. Dirangkum dari berbagai sumber, alasan Sutarman menolak dua jabatan tinggi yang diberikan oleh Presiden Jokowi sebab ia ingin menjadi orang yang bebas. Dan tak ada lagi beban-beban pekerjaan. Selain itu di usianya yang sudah memasuki masa tua, Sutarman ingin fokus menghabiskan waktunya bersama keluarga. Hal tersebut terbukti masih berjalan sebagai rutinitasnya hingga saat ini. Apalagi sekarang Sutarman telah menjadi seorang kakek, kebersamaannya dengan para cucu pun terlihat begitu menyenangkan. Salah satunya saat ia beralih profesi sebagai tukang becak. Sutarman terlihat sedang mengasuh cucu-cucu perempuannya dalam beberapa foto yang beredar. Terlihat Sutarman sedang menjadi seorang tukang becak yang mengantar penumpangnya. Ia tampak sederhana dengan hanya menggunakan kaos oblong, celana pendek, topi, dan sebuah handuk kecil. Kedua putri kecil yang bermain bersama Sutarman ini merupakan buah hati dari anak keduanya yang bernama AKP Diki Dwi Budi atau yang akrab di sapa Diki Sutarman. Hasil pernikahannya dengan seorang wanita bernama Nindia Nahardita. Mungkin banyak yang belum tahu, Jenderal Sutarman menikah dengan tujuan hatinya Eli Surtiati Sukandi. Pasangan yang harmonis ini telah mempunyai tiga orang anak kandung. Putri sulung mereka, Devina Ekowati Anindita, yang lahir pada tahun 1983, kini berprofesi menjadi dokter gigi. Sementara dua anak lainnya mengikuti jejak Sutarman mengabdi di Kops Bayangkara, yakni AKP Diki Dwi Budi dan Ibtu Dhani Trises Pianto Arif. AKP Diki putra kedua Jenderal Sutarman sempat meraih prestasi dalam Lomba Road Safety Partnership Action di Polda Metro Jaya. Sementara si bungsu Ibtu Dhani juga pernah viral di media sosial pada akhir tahun 2019 lalu. Ia yang saat itu bertugas sebagai kanitur jawali berpangkat ibdah, sempat jadi perbincangan lantaran berhasil mengurai kemacetan demi menyelamatkan seorang ibu hamil yang akan melahirkan. Saat itu, sistem satu arah alias one-way tengah diterapkan di jalur puncak.